Intro Ini mimpi kami Dua taruh melalui, tapi tergusur Dan itu adalah mimpi buruk Bertahang, bertahan Itu bagaikan mimpi, tiada akhir Tapi, setelah kami menemukan titik ini Ini adalah mimpi baru Harapan kami Semoga ini bisa terwujud Kami serahkan kepada pemimpin yang punya hati dan kebersihan kepada kami Semoga Bapak bisa mewujudkan ini semua Ini mimpi kami Memang semua itu milik kita Teman-teman di Kamakwarium Saya terima ini Sebagai mandat, sebagai amanat Insya Allah kita akan laksanakan dan semakin Dan beri kita kesempatan Untuk membuktikan Bahwa negara ini Masih tetap komit untuk menghadirkan Keadilan sosial bagi seluruh warganya Masih tetap komit untuk menghadirkan Bisa berkumpul bersama-sama di sini Merayakan atau memperingati Peringatan Penggusuran Kampung Akwarium Dua tahun Izinkan Izinkan untuk Mengenang sebuah penggusuran kita Yang terdahulu Bagaimana mungkin Atau tidak akan lupa Penggusuran pada Kampung Akwarium Dua tahun Mengapa saya mengatakan tidak pernah lupa Karena penggusuran di Kampung Akwarium ini Adalah penggusuran yang tidak Menggunakan hati nurani dan masyarakat Dengan terpilihnya Bapak Gubernur kita Pak Anies Peswedan Memberikan rasa semangat kita Untuk membagikan Kampung Akwarium lagi Menjadi Kampung Seperti Semula Di tempat ini Menjadi Bukti Bahwa Keberpihakan kepada Warga Keberpihakan kepada konstitusi Itu bukan Diwujudkan dalam kata-kata Tapi diwujudkan dalam perbuatan Dan Tempat ini Menjadi contoh Kalau kita Kita tengok ke belakang Dua tahun yang lalu Ketika peristiwa yang terjadi Tidak ada hati manusia Yang tidak menangis Menyaksikan peristiwa di sini Semua kewarasan Tidak bisa menerima Apa yang kita lihat di tempat ini Akal sehat Hati nurani Harus dikunci Untuk bisa Mengerjakan apa yang terjadi di tempat ini Surah semuanya Ini pelajaran Bagi se-Republik Indonesia Dan ini pelajaran Bagi kemanusiaan Sedunia Bahwa Apa yang terjadi di Kampung Aquarium Harus menjadi pelajaran Bagi semua Tidak boleh Ini berulang Dimanapun Di Buni Pertiwi ini Kebijakan itu Harus menyandarkan pada konstitusi Nomor satu Konstitusi Dan konstitusi kita Dirancang oleh orang-orang Yang menoporsatukan Dua kata Keadilan sosial Konstitusi kita dirancang dengan spirit itu Karenanya Kita-kita yang hari ini Menjalankan konstitusi Harus paham betul Bahwa esensi dasar konstitusi kita Adalah keadilan 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 Dan Begitu kita sampai pada kebijakan Harus ditambah Kebijakan itu Harus mengerti Kebutuhan Dan mengerti Apa yang menjadi perasaan Dari warga Yang akan diatur Tidak boleh lagi Kebijakan Meniadakan Perasaan Dan kepentingan warga Yang mau diatur Seluruh aparat Pemprov Harus paham Bahwa di Jakarta Kata kuncinya Adalah keadilan sosial Kalau tidak mau pegang kata kunci itu Tidak usah menjadi barisan Dari gubernur sekarang Yang ditandatangani sebagai janji Itu bukan dokumen untuk disimpan di museum Itu dokumen untuk dilaksanakan oleh kanan Saya tidak ingin tandatangan janji Lalu orang lain yang melunasi Seluruh Indonesia harus tahu Bahwa di tempat ini selama dua tahun Ada 24 orang yang harus kembali ke rahmatullah Karena mereka tidak memiliki tempat Panas Hujan Ini terjadinya di ibu kota Itu yang membuat kiris Karnanya 24 orang yang sudah meninggal nanti Dicatat namanya baik-baik Ini adalah bagian Dari peringatan Tidak boleh kejadian ini berulang Di tempat manapun Di bumi pertimbing kita